Hal tersebut disampaikan Sekda Provinsi Jambi melalui Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, Johansyah. Pihak Istana Presiden mengundang perwakilan pemerintah Provinsi Jambi rapat membahas rencana pelantikan Fahrori Umar sebagai Gubernur Jambi. Rapat tersebut dihadiri Kepala Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah Rahmat Hidayat dan Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Johansyah menjelaskan, besok tanggal 13 Februari 2019, Presiden Republik Indonesia akan melantik Fahrori Umar sebagai Gubernur Jambi sisa masa jabatan tahun 2016-2021. Selain Fahrori, Hofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Darda juga akan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur masa jabatan tahun 2019-2024. Pelantikan Haji Rahimah Fahrori sebagai Ketua Dekerasda Provinsi Jambi juga direncanakan dilakukan usai pelantikan Gubernur Jambi. Abdul Manan, TVRI Jambi melaporkan. Terima kasih telah menonton!